Intro Pertama ku rasakan ketaraan yang kerap Koyakan rasa-rasa ada sentuhan baru Senari hari-hari ku Pertama diriku pun terborek Gilangnya matamu Runtuhkan angkunya dinik hati Koyakan batas sepiku Diinginku Bersama untuk ku dan tak ku lupa Diriku terjerat cintamu Dan aku tak ingin lepas Berputar aku dalam nyata Ria belaimu yang akan Temanku setiaku padamu Oh yeah Oh pertama ku rasakan ketaraan yang kerap Koyakan rasa-rasa ada sentuhan baru Denari hari-hariku Oh, bersama diriku pun berbeda Dengan matamu Untukkan ampunnya dinik hati Boyakan batas sepiku Dinginku Bersama untukku Ay nampak ku lupa Diriku terjerat cintamu Dan aku tak ingin Lembaskan ketentukan aku Dalam nyata Dia melayu Oh, yang akan Kemahi setiap ku padamu Ku rasa Sang Tuhan Ketan Yang pertama Dalam Oh, cinta Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yeah Pertama untukku Dan tak ku lupa Diriku terjerat cintamu Dan aku tak ingin Lembaskan aku Dalam nyata Ia melayu Ia melayu Yang akan Temani Setiap ku Pertama untukku Dan tak ku lupa Diriku terjerat Cintamu Dan aku Tak ingin Tempat Lembaskan aku Dalam nyata Ia melayu Ia melayu Yang akan Temani Setiap ku Pertama untukku Dan tak ku lupa Diriku terjerat Cintamu Dan aku Tak ingin Lembaskan Lembaskan aku Dalam nyata Ia melayu Bukul yang akan Teman Setiap ku Padamu Sekian lama Kita telah bersama Menjadi cerita Ku bertanya-tanya Menurut aku Untuk Ngebuat lagu yang hits Di sekarang-sekarang ini adalah Ada beberapa syarat yang Nggak boleh Dilupakan Salah satunya adalah Harus ngebuat lirik yang catchy Itu mesti Tapi nggak boleh Norak Ntar banyak yang kesel Terus nadanya Harus simple Gampang diingat Itu sih Gampang diingat Jadi orang tuh Sekali denger langsung Apa Nyangkut Terutama refnya itu penting Terus Nggak Nggak Komposisinya Nggak usah terlalu ribet gitu Kayak Improvisasi sana-sini Sana-sini gitu Itu Itu akan Susah sih Jadi hits Itu akan jadi lagu yang berat Jadi ya itu sih Easy listening Dia taunya harus Lirik simple Nade simple Keseluruhan Harus Catchy Nah lagu bekas pacar Aku bersyukur banget sih Karena kebetulan Waktu itu Aku juga lagi Shooting sinetron stripping Yang tayangnya juga tiap hari Dan lagu itu juga Dijadikan soundtrack Jadi aku rasa Itu mungkin melekat Di pooping orang ya Karena dengerin tiap hari Sambil nonton sinetron aku Sambil dengerin juga Lagunya Dan mungkin karena itu Akhirnya jadi Diputer di radio-radio juga Tapi itu juga Balik lagi ke Waktu itu Aku juga banyak promo sih Nyangi di lagu Di Sorry Di Acara-acara TV show Apa Music show Gitu-gitu sih Dan itu That was an amazing year Itu seru banget Karena pertama kali Aku bikin album Terus Hits aku Single aku juga Banyak yang minatin Gitu Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik sendiri Lama tak ada yang menemani rasanya Lagu terlalu lama sendiri ini Gua ciptakan awalnya memang dari tema Gua bikin tuh tahun 2009 Pada saat itu gua bikin dari Refnya dulu justru malah Gua percaya di hooknya pada saat itu Gua bikin lagu biasanya dari hooknya Tapi awalnya dari tema Temanya Tema jomblo itu Tema yang terlalu lama sendiri itu Terus Setelah beberapa tahun kemudian 2014 2013 Baru gua memutuskan untuk bersolo karir Akhirnya gua kumpulin lah Itu bang-bang lagu gua yang dulu Termasuk salah satunya Lagu terlalu lama sendiri ini Yang baru jadi refnya pada saat itu Sudah terlalu lama sendiri Sudah terlalu lama aku asik sendiri Lama tak ada yang menemani Gua melakukan reset gitu Jadi gua sebenarnya Gua termasuk orang yang detail Jadi ketika gua menciptakan lagu ini Menciptakan lirik Karena gua tidak mengalami pada saat itu Jadi gua mencari orang-orang yang memang Gua pikir cocok dengan karakter yang ada di lagu terlalu lama sendiri ini Gua ajak ngobrol Ada beberapa orang Yang akhirnya gua bisa menciptakan lirik di lagu ini Sehingga lirik ini Gua berharap sih bisa kena Dan Alhamdulillah banyak yang Kena ternyata gitu Jadi kalau strategi gua biar lagu terlalu lama sendiri jadi hit sih Dari awal sebenarnya strateginya Yaitu mencari tema Bikin lagu yang enak Bikin lagu dari hati Untuk dari hati ketika mungkin pada saat itu gua tidak mengalami Gua melakukan reset gitu Mereka gak tau sebenarnya lagi gua reset Mereka gak tau gitu Karena di karakter lagu ini kan orang-orang yang memang Sendiri karena memilih sendiri Tapi mereka concernnya di bidang lain Di bidang pendidikan ya Di bidang karir ya Mereka berhasil di bidang itu Tapi di bidang cinta mereka juga berhasil gitu Jadi di bagian temanya bener-bener gua kuatkan banget Setelah itu untuk strategi berpromosinya sih Standar ya Sesuai sama musisi-musisi lain Gua masukin di radio Gua di sosial media gitu Jadi sebanyak mungkin lah orang mendengarkan lagu gua